Oke sahabat daeng, nah kali ini saya akan coba perlihatkan beberapa spot yang ada di sini Kebetulan ini mungkin dipakai untuk nge-camp ya Tadinya kan di sini saya pikir di lokasi sini atau di rabisi ini Tapi saya lihat di sini kecil tempatnya Nah kemungkinan di lokasi ini yang menjadi lokasi favorit untuk nge-camp tuh Sudah banyak kabut, nah ini yang mahal ini Ini tidak ada di dalam kamar Walaupun kau pakai AC beda dinginnya pokoknya Eh coba itu, coba kita lihat nih beberapa suasana yang ada di situ Bang, kopi saya bangnya jangan diminum ya Iya tuh, saya masukin sekalian dia Coba Coba kita lihat nih Ini cakep nih kalau pengantin baru Mantap Ini real ya, ini bukan editan, ini konkret Cuma saya kebetulan tidak bisa live streaming Kalau bisa live streaming ini saya perlihatkan suasana yang ada di sini Nah ini lokasi nge-camp teman-teman yang ada di puncak Gunung Salak Tuh, di sini ada campnya Eh subhanallah ini mahal nih suasananya Kabutnya, kabutnya mewah sekali nih Tuh Kabutnya ada di di itu, ada di di, banyak sekali pokoknya Berarti ini kalau kita tadi ke sini dari awal kelihatan itu ke bawah jurangnya Tuh Ini coba kita sampai ke bawah sana Subhanallah Subhanallah Ini yang mahal ini Kang Kita lihat dulu di bawah nih Dia biasanya, oh ini pakai skalator ya Ini skalatornya nih tuh Kita lihat sampai di sini kabutnya Ini cuacanya bagus kalau buat pengantin baru ini Coba nih kita lihat sampai ujungnya Oh sampai di bawah Oh ini sudah turun Sudah tidak ada lagi Tuh Assalamualaikum Wih subhanallah Kabut nih Tuh coba lihat dari situ Kita balik tuh Jadi teman-teman yang apa namanya Untuk TikTok ya Saya sarankan kalau misalkan belum nyampe ya Apa namanya Belum nyampe di puncak Untuk jam 2 mendingan pulang Karena ini risk kan Untuk apalagi teman-teman yang pemula mungkin ya Untuk di Gunung Salak ini Karena iklim di sini kan kita tidak bisa tebak Jadi cari aman aja kalau mau TikTok Usahakan lebih awal Jadi lebih aman tentunya Tapi kalau misalkan Apa namanya Sudah jam 2 masih di pos 5 Mendingan pulang ya Itu saran saya Karena kita tidak bisa tebak cuaca Jadi cari aman Kecuali kalau mau ngecam ya Tuh teman-teman lagi mau ngecam tuh Sebanal ya Wih kabutnya Coba Subhanallah Tuh sampai pojok-pojok tuh Oh itu tuh MT Salak Saya baru lihat ini Sampai gak lihat jalan saya Ini MT Salak 20 Berapa itu 2211 MDPL Tuh Pandawa Adventure Tuh makin banyak kabutnya Ini mahal nih Ini kabutnya mahal ini Jadi saya pengen berselvi-selvi di sini Pokoknya untuk teman-teman yang suka ngecam Salah satu referensi dayangnya yaitu Gunung Salak Karena selain di sini Apa namanya Medan untuk Rutenya itu ekstrim Di sini juga banyak spot-spot Yang bisa kita jadikan untuk pemotretan Jadi untuk priwat dan lain-lain Bisa tinggal izin aja Pihak pengelola Biar kita dikawal ya Itu saran saya Tuh Wah hilang lagi kabutnya Ini di sini lagi nih Hai mamai Huh Subhanallah Wah itu jalan lagi Saya sudah perlihatkan lokasi ngecam yang ada di Gunung Salak ya Sebenarnya di beberapa post juga teman-teman bisa jadikan lokasi ngecam Seperti di post 3 atau 2 ya Itu ada beberapa radius yang bisa kita gunakan untuk ngecam Di sini juga bisa Ya di sini tuh Cuman kalau di sana kan dia memang Viewnya lebih mewah ya Kalau di sini Standar kayak muka saya Jadi tinggal pilih aja mau yang mana Tuh Jadi yang tua-tua pun tidak mau kalah coba liat Ini pada tua sudah main tapi Masih berselfie Coba liat itu Oh iya siap-siap Siap-siap Di sini Di mana saya Di sini Di sini Kita foto Tidak ada rasanya Tidak ada rasanya Kita tepuk batu sekarang Aiman Jangan Istri nyariin nanti Kasian Tuh alhamdulillah sahabat daeng Jadi salah satu spot wisata yang jadi referensi daeng adalah di Gunung Salak ini Oh itu juga bisa tuh buat Apa namanya Oh disiapin itu tuh Buat mandi kok ada di sini Subhanallah Tuh Jadi salah satu referensi lokasi wisata khususnya yang suka alam adalah di Gunung Salak ini Karena di sini tuh spotnya baik untuk piriwet dan juga pemotretan Banyak sekali pilihannya Ini banyak nih teman-teman yang ada di sini gitu Karena kebetulan ini bertepatan di tanggal 17 Agustus ya Jadi hari kemerdekaan Republik Indonesia Jadi ini bentuk apresiasi kami Untuk menghargai jasa para pejuang yang telah mempertahankan dan memerdekakan Republik Indonesia Sehingga kami sekarang bisa menikmati Alhamdulillah Subhanallah Pokoknya kita doakan Al-Fatihah buat seluruh pejuang kita Yang ikut memperjuangkan NKRI Kita lihatin aja mereka nih Jadi setelah kita lihat spot apa namanya untuk ngecam Cakep ya Nah di sini juga bisa nih sebenarnya buat ngecam nih Ada satu apa dua ini tongkat saya nih Tongkat andalan nih Ini insya Allah saya bawa pulang ini buat nanti saya gunakan kalau saya mau lintas Sangat membantu sekali Nih Nih ya Oh ada di situ Nih kita coba di sudut kanan nih Oh di sini juga bisa nih Nah di sini juga ada beberapa spot yang teman-teman bisa gunakan untuk ngecam ya Jadi ada beberapa radius Spot untuk bikin ngecam ya Kalau teman-teman misalkan bawa tenda Walaupun memang tidak banyak pilihannya Namun saya rasa ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang suka lintas atau suka mendaki Khususnya ngecam ya Kalau saya kan banyak kan tektok doang Itu ada di sana Jadi ada jadi kayak kamar-kamar ya Nih di bawah juga mungkin ada tuh Subhanallah Sekarang kita akan prepare untuk turun ke bawah Turun ke bawah Barang emas abad-sabad yang ada di sini Tuh Tuh Kabutnya timbul tenggelam Tuh Saya perlihatkan ininya Puncak Manik Salak 1 Gunung Salak 2211 MDPL Nah Karpala TJ Trans Jakarta Tuh Ini kita habisin kopi kita Tuh Masih ada kopi Kita mau habiskan Ini kuenya bisa kita habisin di bawah nanti Aku jangan disolot ya Oh tidak Sexy itu pornografi itu namanya Terlalu sispek soalnya Aih mama tuh Tuh Itu masih berfotor ya Nah jadi Poinnya adalah Buat khususnya teman-teman yang Merasa suka lintas atau mendaki Kalau belum ke Gunung Salak Berarti kalian belum pendaki Nah Dan poin utamanya Poin tujuan kami Utamanya itu adalah Hari ini karena 17 Agustus ya Jadi kami memberikan apresiasi Untuk para pejuang Bentuk apresiasi kami tuh Makanya kami di sini tuh Mengimbarkan bendera tuh Untuk menghormati dan menghargai Para pejuang yang sudah memperjuangkan Indonesia Kalian tuh cuma menikmati doang ya Jadi ikut merayakan itu Jadi cara kita mengapresiasi itu Dengan cara ikut merayakan Dan ikut jadi bagian Untuk memeriahkan kemerdekaan Atau hari kemerdekaan Republik Indonesia ya Itu pentingnya di situ Karena kebayang Kalau kita belum merdeka Aduh mama Saya mungkin istri Gak bisa kawin lagi Kalau gak merdeka orang Pikirannya tembak-tembak Mulu kesana kemarin Belum tentu saya hidup Tapi kalau sudah merdeka begini Mau nambah istri 2-3 Bebas Yang penting dikasih izin apa enggak Kalau saya kagak Ya mudah-mudahan Dengan istri saya nonton ini Dikasih izin Aih mama eh Aduh Masih ada sedikit tuh Kita bersihkan lagi Oke Ini durasinya udah berapa sih Oh udah 10 Oke sabar dang Itu tadi hasil review saya Hasil vlog saya Di beberapa radius Untuk teman-teman Yang pengen nge-camp Di Gunung Salak Karena ada beberapa spot Disini yang bisa teman-teman gunakan Baik itu spot memotretan Atau buat nge-camp Sampai ketemu lagi Salam kawin lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Salam satu hobi maksudnya Salah sebut saya tuh Selamat menikmati selamat menikmati